Udah lebih dari 2 bulan, bahkan mungkin 3 bulan, semenjak terakhir saya memainkan e-Football 2024 Ada update terbaru dan juga yang tertarik adalah kolaborasi Konami dengan Bluelock Kita lihat, mungkin bisa dapetin kartu-kartunya di video ini Tapi, saya kembali memainkan game terbaik e-Football 2024 Oke, kembali ke channel ini, kembali konten e-Football 2024 Terakhir main ya, pas Piala Asia ya Yang ada kartu-kartu event Piala Asia, tim Asia Indonesia Meskipun tidak ada update real face waktu itu, tidak tahu sekarang Tapi ya, saya kembali Jadi, kita bakal coba, gue juga udah lupa squad Dream Team saya isinya siapa-siapa aja Terus, saya lupa apakah saya punya e-Football coin Karansinya buat dapetin kartu-kartu baru Jadi, event Bluelock ini membuat saya kembali Langsung saja press X Ini bener-bener baru buka pertama kali setelah ya itu Berbulan-bulan lalu itu Pasti ada banyak sekali permintaan maaf seperti biasa Loh, versi e-Football 2024 milikmu sudah usang Loh, 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 loh Oh, mesti di-update manual kan begitu Weh, kok ada lagunya bang? Oke, saya kembali nanti Ya, ternyata lumayan gede update-annya Pak, 11GB ini Oh, mungkin gue skip beberapa update-an kali ya Padahal Pak S5 gue setiap hari nyala Cuman ya, gue kira kan update otomatis, normal kan Tapi ternyata tidak update otomatis Jadi, sebenarnya mungkin update-an yang version 3.004 0-0-0 itu mungkin nggak segede gini Atau memang segede gini gue nggak tahu Tapi setelah gue, kemarin gue sempet lihat Twitter Selain ya kolaborasi dengan Bluelock-nya Terus ada juga beberapa update-an gameplay Terus bahkan sampai e-Football mobile Kemarin ada beberapa yang ngomong ada match intronya Jadi, ada cutscene pemain musuh lapangan Tapi ya memang cuma cutscene doang gitu loh Setelah gue nggak ada line-up Nggak ada muncul broadcast package Cuman ya skor di awal doang gitu loh Kayak siapa dan siapa gitu Jadi, ya nggak lengkap Tapi at least ada match intronya Itu mobile loh, hey EA Sports Nggak, ini tapi konten e-Football Iya, nggak peduli juga Ya, pokoknya ini saya akan tunggu Terus kita main Ini gue sekarang ngomong dikit aja ya Seperti biasa, maksudnya Konten-konten e-Football itu kan ya Gue sesekali aja gitu kan Tapi, kalau misalnya memang menarik Kayak waktu itu sempet ada Bulan September tahun lalu dah Itu kan sempet gue bikin Ya, beberapa hari Ada 7 video kali Berturut-turut main Karena ada event-event-event Main dream team Memang karena tidak bisa Masih belum bisa main apapun kan Master League belum ada Jadi, sambil menunggu Master League Ya, sesekali main Dan kalau misalnya menarik Gue akan bikin beberapa video Tapi bisa juga Ya, cuma satu video Tergantung Kalau misalnya gue emang mau Gue akan bikin Kalau misalnya tidak, ya tidak Gitu ya Jadi, terima kasih Untuk Anda yang Sudah mengingatkan saya Untuk main e-Football 2024 Tenang saja Anda tidak usah ingetin Saya tahu Kalau misalnya kolaborasi menarik Gue kayak gini Pasti kan gue gas, Pak Tinggal ditunggu saja Terus, kalau misalnya nanti ada Mungkin ada yang lagi mengetik Bang, mainin e-Football Mobile Nggak ya Jawabannya tidak Kan sama gamenya dong Maksudnya ngapain Secara grafik Udah pasti Bagusan di PS5 dong Terus konsepnya UI-nya tampilannya Sama persis semua Gue sudah pernah coba Waktu itu kan E-Football Mobile Jadi, tidak perlu saya coba lagi Mendingan main yang langsung Versi terbaiknya Terus, untuk update-update real face Segala macem Jujur gue agak bingung Ngeceknya dimana Tapi ya nanti mungkin bisa Kalau misalnya Anda punya saran Pokoknya Bisa komen saja di bawah Mungkin saran Anda Membuat saya tertarik Bainan game ini lebih lagi Dan membuat saya jadi Bikin video ini Tidak cuma satu E-Football Dalam waktu dekat ini Gitu ya Tapi jujur ini menarik sekali Karena yang setahu gue Di desain kartunya Ada gambar Blue Lock-nya Ya ini kan disini kan ada Gue nonton Blue Lock Itu masih nggak lengkap sih Memang sih Maksudnya kayak nggak sampai full ya Baru nonton beberapa episode Doa awal-awal Tapi saya tahu ada beberapa Main itu kan Siapa? Izizaki Nggak Izizaki Kapten Tsubasa Isagi Isagi nggak sih? Itu yang paling atas kan Karakter utamanya Terus Yang paling bawah itu Kalau misalnya di Kapten Tsubasa Ya Tsubasa Misaki Isagi sama yang paling bawah Yang war kuning Bener nggak sih? Ya kayaknya bener deh Seinget gue deh Ini kuning itu Ya itulah pokoknya Agak ketutupan sih Pokoknya yang bawah itu Gue lupa namanya Bacira Bacira yang mana? Ya adalah Jadi saya ngerti-ngerti dikit Nah setau gue tuh Desain Karakter animnya itu Ada di kartunya Di gambar Dua dimensi gitu loh Jadi Ya nanti kita akan lihat Seperti apa Tapi Gue akan nunggu Dan gue akan langsung kembali Setelah Selesai 8 menit lagi Updateannya Lumayan banyak ini Lumayan besar nih update-nya Oke Udah beres ya Jadi langsung saja Kita masuk ke Nah oh bener ini Aduh ini keren sekali Kagak bisa di screenshot tapi Ya itulah Tadi pas pertama kali gue buka Dia masih gambarnya siapa? Neymar Neymar kalau nggak salah Pakai si Brazil Emang belum keupdate berarti ya Udah nih Langsung kita lihat saja Terus tadi settingan gue Oh waktu itu yang pas nyari ini Nyar National Anthem Waktu itu Yang bulan Januari gue Live stream main e-football Yang judulnya Sederhana tapi EA Sports tak mampu Oh iya Tapi gambarnya masih Messi Siap Press X langsung Kok jadi bahasa Inggris? Ya coba bang Nggak usang lagi kan Ntar dibilangnya e-football Usang lagi Aman harusnya Halo Mutar dua kali oke Lagi bang mutar lagi Nah Pembaruan langsung Sedang berlangsung Live update maksudnya Live update ya Oke Tidak terlalu lama Oke Mutar ketiga kalinya Nah ini dia Apa itu? Big time arsenal Ada tiga event berarti Highlight Klasik nomor 10 Wih Desain kartunya memang sih Bener-bener sih Ini bisa putar video Nggak bahaya tah Oh ini video trailernya Ini sih gue nonton sih Seharusnya Kemarin malam Saya sudah react di live stream Harusnya Nggak ada suara juga ya Karena copyright kan Ya detail Apa detail? Garis besar Bersama dengan Oh ini musim kelima Temanya adalah Dominate the game berarti Kami akan menyelenggarakan Beragam acara Sering demam Semak bola yang terus meningkat Di seluruh dunia Oke Jadi yang baru itu Acara VSAI Dimana kecepatan Dan efisiensi Akan menjadi kunci kesuksesan Oke Terus ada apa lagi? Tentang musim Musim itu apa? Season berarti ya Akan tersedia secara rutin Oke Durasi musim itu Dari tanggal 7 Maret Ini tanggal berapa sekarang? Hah? Sampai 11 April Oke Daftar pemain spesial Yang direncanakan Duh apa lagi itu? Oh itu eventnya ya? Ada Batitusta Paul Scholes Van der Vart Ya Terus Pasraga diperbarui Pasraga tuh ini kan Starlight Starlight ya Ya baik-baik Langsung saja Tutup Bonus login Ya Gue gak pernah login sih Tapi sih Jadi ya 10.000 GP Kampanye kolaborasi Oh ini ada bonus login nih Kampanye kolaborasi Blue Lock Ya Terus Bonus login spesial Ada bonus login biasa Bonus login spesial Mantap sekali Dapet apa itu? Logo apa itu? Item ditambahkan Hah? Ini langsung dapet item Kampanye kolaborasi Blue Lock Dapet satu item Takefusa Kubo Oke Inzaghi Setau gue Inzaghi deh yang Isagi Makanya namanya Isagi kan Ya Kalo saya Namanya salah-salah Mohon maaf ya pak Terus ini apa? European Club Championship Yumpun Nah ini dia Liat Liat permoharan maaf dari adminnya 60.000 GP Loh Kok cuman satu? Masalah ditemukan Gak ya Sudah Itu kompensasi lagi tuh Program latihan posisi Oke Program latihan posisi Bentar Sekarang bisa Ganti posisi pemain berarti Nah ini ya Ini untuk kolaborasi sama Blue Lock Berarti nih Jadi dia emang ada beberapa main nih Tadi kan kayak Kubo Terus kayak si Inzaghi Yang jadi Isagi Bukan jadi Isagi Di in-games Setau gue tetep Pemain real gitu loh Cuman di kartunya aja Desainnya Ini ada Garnacho Bruno Oke Ya Apalagi Posisi dan rating keseluruhan Dalam taktik permainan Ya oke Baca sendiri ya Informasi terkait pembaruan Ya Lagi Enggak udah Oke Udah beres Coba liat Nah ini kita claim dulu aja Kita ambil dulu semuanya Nah ini saya tidak tau apa ini Pembaruan-pembaruan Ada error-error Terus ini dia Yang tadi European Club Championship Ambil dulu Itu dia Terus ini Coba Uh Langsung cutscene Ini dikasih gratis Nah itu dia loh Itu yang gue bilang Oh tapi rating rendah ya 80 Yang nanti bisa ditrainingkan Tentu saja Bisa dibikin jadi tinggi Desain kartunya Karena ada sejadian sih Oke Kesadaran menyerang 82 Penyelesaian 81 Insagi Oke Jadi disaat dia usia 24 tahun Itu ya Di Atalanta Baiklah lanjutkan Terus berarti yang Kubo Kubo siapa kemarin dia Kubo itu Gue gak tau nama karakternya sih Nah ini ya Harusnya ada ini juga Ada animasi juga Ya gue lupa namanya siapa dia Tapi tidak license Real socialnya tentu saja Oke 82 RMF Takafisa Kubo Real face-nya keren sekali Setau gue lo main banyak yang di update Real face-nya di Update yang terbaru ini Playmaker kreatif Buset banyak banget Tratingnya yang di atas 80 Eh atribut di atas 80 ya Kontrol bola Dribble Dribble akurat Akselerasi Keseimbangan Lebih bagus daripada kartunya Inzaghi tadi loh Ya itu dapat 2 kartu gratis berarti Terus Ada apa lagi Ini ada Kesepakatan undian Oh ini yang buat ngerol ya Dikasih gratis ya 1 berarti Ya Permontan maaf dari admin Total 60 ribu Ada 2 10 ribu 50 ribu GP Oke Terima kasih admin Bonus login Ini tadi Program latihan posisi Gue gak tau Buat apa Ya pasti buat latihan posisi Jangan usahya Konsepnya sistemnya gimana Gue gak tau Program latihan 10 ribu Pengalaman kali 1 Oh iya ya Ini tuh item yang paling penting gak sih Buat Dream Team Coba ya Ini awal-awal Coba liat dulu aja Tim gue tuh gimana Dimana liat tim saya Gue lupa tim saya Bukan Di taktik permainan Kalau gak salah ya Nah ini ada tanda seru Berarti ada pemain yang kontraknya habis Yang mesti gue perbarui Nah ini kan Kemarin terakhir gue pake ini pak Squadnya full Indonesia Tapi sebenernya kan ada Ada beberapa main lain kan Jadi kemarin itu kan Gue siapa nih Yang gue dapet ya Si ini kayak hulit Gue dapet Terus Ada banyak kok Nah ini CFCNK Backup itu masih sudah pake semua Oke Terus ini kemarin Sempat beli yang pack MU Kalau gak salah ya Berarti ya Nah ini Inzaggy udah langsung dapet tuh Nah ini starter aja main Dia main di mana Sini Gimana cara berubah posisi Gini Tuh SS jadi 73 Oke Terus Satu lagi Tadi si Kubo Kubo bisa gak jadi Main di kiri LOF 81 LoF 81 Bisa lah ya Oke Terus Ini ntar harus gue keluarin Berarti dari tim Karena kan kontraknya habis Tindakan pemain Sebenernya ada perpanjang kontrak ya Nah itu ada perpanjang kontrak kan Pake item itu GP Tapi gak usah Gak masalah Terus Seinget gue Kalau misalnya jual pemain Bisa dapet Program latihan Ini kontrak ada 2 Apa ini? Oh ini ya Ini oke Berapa e-Football coin saya? Hah? Banyak sekali 4.700 Gue terakhir top up waktu itu ya Oke 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 Kontrak dapet itu pokoknya Nanti kita akan kesitu Terus ini main bonus Main bonus Main atau main nih Oh ini tuh yang bisa dapet kartu bukan sih? Tapi harus ber Loh Ini mah yang waktu itu ya Gue emang kagak panah Kan gue di bidang gue gak pernah login kan Yo Yang sehari sekali ambil penalti doang kan? Tendangan penalti gagal Kamu masih bisa meraih beberapa luang Beberapa ruang Ya oke Dapet apa tuh? Seribu Latihan Seribu Pengalaman Program latihan seribu pengalaman Ya itu Oke Oh itu ya Satu putaran Iman Iman pasti udah pada punya semua kan Ya oke Sudah ya Beres Yang penting itu Diberesin dulu aja Terus Mari kita langsung lihat Ke Toko Bukan Bener tadi dikontrak sih Bener disini Oke Jadi event yang sekarang itu Didaftar Paket Ada paket Apa ini maksudnya? Yoichi Isagi namanya Lah bentar Beda Beda kartunya apa? Uh bentar Enggak Desainnya beda sih Hah? Ini bisa dapet jersey beneran? Seribu lima ratus Ifootball coin Konten Dapet ini Yang tadi ratingnya Lapan puluh kan? Ini lapan dua Kartu Inzaginya Dengan Gambar Kartu yang berbeda Desainnya Lebih keren tentu saja Terus dapet Set avatar Blue Lock Nah itu buat abang Oh ini ya bukan jersey Di dunia nyata dong Gue kira gue mau dikasih jersey sama Konami Enggak maksudnya jersey in game bang Tapi ini yang paling penting 4.000 pengalaman Kali 10 bro Hmm Oke menarik sih Oke bentar dulu Tapi coba liatkan dulu Ini ada Ziko 2006 Oke Buat manager berarti itu ya Coba ya Ke daftar main spesial Ya Mari kita liat Ini Blue Lock Terus ada POTW Worldwide European Club Championship Ada Mbappe itu 97 Terus ini Oh ini yang tadi ya National Attacker Batit Tustas Skolls sama Van der Vart Skollsnya 99 kartunya Coba liat Bisa saya liat gak Detail Enggak Liat semua Coba muliat kartu Skollsnya Ada KDB Oh ini tuh event Ini ya Event National Team ya Berarti ya Mana Ini Skolls 85 bisa jadi 99 Ini berarti KDB bisa jadi berapa Kalau 86 Nah ini Gimana cara alih tampilan Nah itu dia Bentar Oh jersinya belum terbaru ya Ini masih jersi yang terakhir kemarin kan Paul Skolls di umur berapa ini dibuatnya Umur 24 tahun Oke 90 short power Itu Kekuatan tendangan bro Baiklah Menarik menarik Tapi yang Yang prioritas adalah Bluruk dulu ya Oke Jadi Terus ini kan yang Maret 2024 Premier League La Liga Serie A Papai Ini per bulan Biasanya ada satu ya Terus ini yang klasik nomor 10 Ada Gundogan Odegaard sama Dybala Terus Club Icon Oke Sama ini POTM Liga Turki Baiklah Jadi langsung saja Yang ini berarti Coba kita lihat semua Oh Isagi gak masuk ke sini ya Berarti ya Iya bener Ya desainnya keren semua sih pak Nih Hurricane Ini siapa namanya Baro Kalau gak salah ya Terus ini si Ichigo Gak beda Iya tapi kan mirip banget sama Ichigo kan Hoilun Hoilun Terus Garnacho Coba liat real face real face nya Nah itu Hurricane ya Hurricane Gak ada nama karakternya tapi ya Karakter animnya ya Terus ini Hoilun Hoilun Ya itu kan emang dari awal E-Football 2004 Dari real face Garnacho Garnacho bacira tuh Oke Terus ini Muller Tawas Muller Terus Cupomoting Oke Real face juga Marcus Rashford Saya lupa namanya siapa itu Ini juga gue lupa namanya Bruno Oh jadi event ini tetep ditempelinnya Sama Kenapa gak ada pemain Arsenal ya Enggak ini cuma pemain Bayer sama MU loh Sama ya Inzaghi Padahal kan mereka kan punya partner Ada Barcelona ada Arsenal kan Oke menarik menarik Ya Terus ini berarti Probabilitasnya gimana Detail Ini langsung dapet berarti Enggak dong Enggak dong Lima bintang kan Tapi disini gak ada pemain lain Ya lebih baik langsung dicoba aja apa Ya udah langsung coba aja Ini kan ada yang gratis satu Ya bukanya satu dulu Kayaknya feeling gue ini langsung dapet deh Langsung dapet Langsung dapet Satu dari delapan itu gitu loh Jadi kalau misalnya gue buka delapan kali Langsung dapet semua dong Atau enggak Nah ini apa Nah itu langsung dapet Muller Oke Iya langsung dapet Ini mah berarti bener-bener bisa ngumpulin semuanya gitu loh Meskipun kalau misalnya mau dimainin Satu tim ya posisinya Penyerang semua kan Namanya juga blok kan emang penyerang semua pak Ya Yumpul senyumannya Muller Ya bang Ntar ketemu di UCL bang Nah itu ya dapet Muller Apa tadi tuh Pancingan-pancingan Pelari pancingan apakah Loh cuman bisa sekali Cuman bisa sekali Sumpah ini gak boleh lagi Gak boleh sama sekali Gak bisa sama sekali kah Oh gitu sistemnya ternyata Gak bisa lu Gak bisa terus-terusan Cuman bener-bener cuman sekali Dan dikasih gratis Oke Iya-iya dong gak ada lagi Udah ilang langsung pak eventnya Oh gitu konsepnya Ya ini bang gue pasti harus beli ini dong Ya langsung-langsung beli lah Langsung beli lah Tuh 1500 tuh Ya Produk ini dapet dibeli hingga 11 April Oh gitu Ini ya Ini dari tadi pasti udah pada mau ngetik komen Bang Kagak bisa semua bang Nah itu dia Inzaghi Isagi Udah ya Terus dapet tadi kan program latihan pengalaman Dan lain-lain Udah Inzaghi Jadi striker timnas Indonesia Ya boleh Udah tuh Yoichi Isagi Tuh ya Kami harap kamu terus menikmati E-Football 2024 Siap Konami Tentu saja Pasti Oke Apalagi kalo misalnya tadi Sebenernya bisa dibeli semua itu Kartu-kartunya Ya kenapa mesti dapetnya Muller kalo gitu ya Masa 1 dan 8 Muller Rashfordnya Garnaco kayak gitu Beneran udah gak bisa lu Berarti lu Hah Ini Kampanye kolaborasi Coba saya buka Kerincian Iya emang Emang gak bisa udah Cuman Cuman satu Males baca gue sih Atau Atau lu harus login-login terus ya Ini login 1, 2, 3, sampai 7 Ini bonus login Itu ya beda sih Memperkenalkan target spesial Kolaborasi Blue Lock Selesaikan semua target Dan dapetkan maksimal 8 set avatar Yang menampilkan karakter Dari Blue Lock Terus bakal dapet 50 e-Football 2 program latihan Kahlian 90.000 pengalaman 60.000 GP 6 tiket main standar Dijamin 5 bintang Kami akan menambahkan Target baru pada waktu Di bawah ini Tambahan untuk tatangan baru ini Berarti kamu sekarang Bisa menyelesaikan semua target Putaran satunya 28 Maret Terus putaran duanya 4 April Misi target Oke bentar Misi terus target ya Ini nih ya ini pak Tuh 4 April tuh ada Seishiro Nagi Namanya tuh Campaign objective Special login Special login Challenge event Bentar ini ada sesuatu Pasti sih Coba misi tadi ya Ini ya Bukan deng Bukan 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 Ini mah misi Ini mah tutorial awal gak sih Ah ini dia Ini ya target nih Coba Apa ini Kolaborasi Blue Lock Ini Memainkan acara tantangan Tim impian Menampilkan Kimmich Oh ini Ini sih cuman Bukan 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 Reo Mikage Dia bener namanya Baru Shuhei Baru Terus itu Aryu namanya Yang Ichigo itu Rensuke Kunigami Ya Jingu Raichi Terus ini Hyoma Chigiri Betul itu namanya Bacira Rin Oke Menampilkan Alejandro Garnacho Ini gak pertanyain gue Gimana caranya Dapetin semuanya Gak bisa berarti dong Bentar 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 Memainkan laga acara tantangan Dream Team Tiket 5 bintang Dijamin MF kali 2 Buat event lain kah Atau buat event ini Aduh Saya Ya maklum ya bang Baru pertama kali main E-football setelah berbulan-bulan Oke Yaudah sekarang kalau gitu Gue akan coba untuk masukin Pemain ke tim dulu Terus Gak deh Bukan dulu deh Satu lagi nih Apa sih ada yang gratis tadi ya Nah ini ya European Club Championship Ini siapa? Satu pemain gratis Ini ada Mbappe 97 Alvarez Harikin The League Mikkel Merino Yumpun jersinya itu Weh bang Keliatan banget diwarna ini Warna biru At least agak rapi Kayak gini kan rapi nih Witzel Itu loh Lehernya Lehernya Merino Kepotong gara-gara Painnya Painnya agak ini Warna birunya Ini Depay Oke Vermin Sergi Roberto Yaudah coba aja Siapa tau dapet Mbappe kan Ayo Konami Kalau misalnya anda kasih Mbappe Saya bikin video lanjutannya nih Kalau nggak satu video aja nih Konami Ayo Mbappe Baru ngerolok sekali Langsung minta Mbappe bang Coba Ah bukan Alvarez loh Lumayan tadi kan Oh Alvarez tuh real face juga ya Oke Oke 94 LMF Mantap 5 bintang dia Pancasar Blue Ya Julian Alvarez Anjir bagus banget pak Atributnya Lihat tuh Keseimbangan 87 Akselerasi 89 Itu dia Alvarez Tukaran jersey abis Argentina Indonesia waktu itu Ya Gue coba masukin ke tim ya Gimana caranya Yang jelas Isagi nya berarti dong Tapi kan tadi Isagi yang tadi Berarti nggak guna ini Udah pasti ya Nggak Ini berarti harus gue keluarin Nggak bisa kan Soalnya nggak bisa double kan Mana dia Nah ini ya Ini Jadi Dia main disini 87 tuh CF kan Terus Ini Second striker Mungkin gue bisa Ada Shevchenko tuh Backup bisa main di kanan kali Gini ya Dah terus Tengahnya Saya akan mainkan Mana Hulit Hulit Oh ini ada Muller juga gue ya pak Marasireno ganti Muller apa Nggak real face kan Masih belum real face kan Gimana cara ngeliatnya sih Kayaknya belum deh Karena kalau misalnya real face Pasti heboh pak Pasti gue akan tau Muller AMF 85 SS 85 Ya udah biarin aja tuh Udah itu ya Jadi 2 karakter Blue lock nya udah ada At least 3 bahkan Sama kubo Sebenernya bentar Beckham kalau ditukar ke kiri Bisa nggak Berapa dia Aduh 76 doang Ini masalah kubonya 87 Kalau misalnya gue main disini Jadi 81 Gue punya LWF nggak sih Ada Alvarez tadi Oh ada Son Ada yang lain mungkin Neymar Messi SS Oh ini Hulitnya 102 nih 102 AMF ya Dia nggak bisa defense kah Coba lihat Menackle Keserian pertanian 71 Ya dia sih Mendingan jadi Playmaker Dia nampaknya Playmaker creative Tipenya tuh Hmm Kalau gue main disini Oh nggak kok 102 tetep CMF Aman Ya sebenernya mau dipaksa Begini bisa aja Siapa lagi Ada pemain bagus yang saya punya Mungkin bisa dimainin Nggak ya Udah ya Abis ya Ini bawa sih udah Nggak ada apa-apa sih Di pengganti ada siapa Udah sih Messi doang Bang Messi Ya udahlah Ya mungkin begini aja Palingan sih Nah Inzaghi nya ini kan Berarti bisa gue Bisa nggak sih Dilatih Lati Latihan level Bu Iya ini Ini ya Iya kan Ini bener level 1 Ada 3-1 Coba Aduh nggak bisa mentok Tapi bro Nah ini dia Tuh Coba bisa sampai level 2-5 Karena kagak punya Gue kagak pernah mainin Game ini Ya jarangkan latihan aja Langsung ya Oke Terus Ke Poin kemajuan Ada 48 Nah ini Yang otomatis gimana Alokasinya otomatis Nah kayak gitu ya 9-3 ratingnya Gila kesadaran penyerangnya 9-6 pak Ball control 80 Penyelesaian 8-8 Sundulan 8-1 Akselerasi 8-6 Kecepatan Kekuatan tendangan Stamina 8-1 itu yang Naik berarti Di kekuatan tubuh Bagian bawah Yaudah Sikat lah Bener kan Oke Gunakan poin Yang penting naik dulu aja Dah Gue pengen coba 9-9 turut depan Ini gue lagi pake apa 10-9 pelatihnya Yaudah Jadi Gue akan rapiin dulu nih Kayak keeper segala Gue ganti dulu Back-backnya juga Terus baru kita akan coba Memainkan Isagi Di pertandingan dream team Mungkin lawan botin Loan eh Pasti saya orang-orang gak pernah main Oke Jadi setelah diatur-atur Begini jadinya Pake formasi sama kayak tadi Terus Back 4-nya yang berubah Jadi pake Alfonso Davis Rudiger Van Dijk sama Kimi Terus keeper ganti Tar Stegen Terus Back-up kanan Kubo kiri Muller Shevchenko Striker Inzaghi Kapten Sama CMF berarti Hulid Yang sebenernya ya Gak main pake DM Cuman ini gue di penggantinya Ada si Casemiro Sama Dekel Rice Bisa jadi DMF ya Oke Arahan juga tetep gue bawa di baca aja Baiklah Kalau begitu Mari kita coba langsung Ini ada apa lagi nih Satu tadi Oh ini dapet program latihan seribu Pengalaman Kali satu Siap Langsung ke Laga Iya kan Laga terus Oh ini Eh bentar Ini bisa dong acara Kalau acara tuh PVP gak Sebenernya yang seru PVP sih Oh enggak Ini Eh ini PVP Oh ini Ini yang Blue Lock ini VSA ya tapi Apa ini Kesepakatan undian Blue Lock Kali satu Iya oke Ya tapi Jangan lawan EA dong Langsung PVP aja Liga EFootball ya Iya Liga EFootball Liga saya Liga saya tuh yang Mainkan Laga VSA selama satu musim Kayak tau namain mood gitu ya Divisi 9 Kayaknya divisi 9 udah ketemu orang gak sih Gak tau juga gue sih pak Ya coba aja lah Langsung Apa ini Pengaturan Meningkatkan area pencarian secara bertahap Ya Oh ini nunggu ya Ya kan nunggu kan Yaudah Kalau Lama nanti Oh langsung ketemu Ya itu lawannya langsung Orang dong ini dong Harusnya dong Gak tau sih Bisa aja komputer sih Ya pokoknya main lah Oke Apa ini Stadion Bisa pilih stadion kah Apakah ada Stadion baru La Bombonera Kayaknya ada Ini baru-baru semua ya Estadio Beira Rio Olimpico Olimpico Yonkrieff Arena Juicy Stadium markasnya Atalanta Terus Olimpico Roma Lazio San Siro Wembley Stadium Emirates Stadium Old Traverse Main di Wembley aja Lelek Wembley tuh Nah udah Eh kenapa gak muncul Nah itu udah ya Bisa diatur Oke Udah Berikut Terus Kayaknya bukan lawan orang sih Ini sih Kayaknya ya Jersey Oh Boleh Sikat Oh iya ini Ini lawan bot ini Yaudah lah Coba aja lah Lawan bot ini Division 9 Mungkin harus main sekali dulu Berlawan orang kali ya Langsung ke laga Iya kan langsung kan Kagak nunggu-nunggu soalnya bang Nah Ini dia Oh masih ada suara komentator Yaudah lah Biaran aja lah Kecil juga kok Nuh kok gak ada match intronya Kayak apa yang berubah Ya cobalah ya Jersey-nya sih bagus Tentu saya Jersey Blue Lock ini Mana Inzaghi Masuk Ini Yuk ampun itu jersinya Ya keren sih Apa Difikultinya ini Kalau begini Bentar Atau gue Atau gue mainin sendiri aja Off camera ini ya Abis ini baru gue tunjukin Lawan orang kali Kalau ada yang lawan orang ya Ya boleh deh Gitu deh Ya kalau gak ini Terlalu mudah bro Ya bukan Takabur juga sih Jadi gue ada Pemanasan dulu ya Nanti saya akan Jumpa anda lagi Ketika sudah Ketemu lawan orang Oke ini tadi Masih di match sebelumnya Udah Kita yang kelar Saya baru pikir lagi Kalau misalnya Emang abis ini kan Tadi ada Tambahan Dapat 2 kartu Dua kali ngerol Atau apalah Kalau emang dapat Kita lanjut Tapi kalau misalnya Memang ternyata Gue gak tau Mesti main Dua pertandingan Untuk melawan orang Nanti sepertinya Harus di video berikutnya Jadi video ini Ini aja udah nih 8 menit terakhir nih Semoga mesti Satu gol terakhir ya Inzaghi sih gila Si finishingnya bagus banget pak Nah ngomong Ngomong bagus banget Langsung gagal Berapa gol tadi Inzaghi itu Coba ya 5 menit terakhir nih Saya usahakan Satu gol Ya tombol-tombolnya Harusnya inget-inget lah Dikit-dikit lah Tipis-tipis Kan R2 juga Joki juga kan Eh gak teammate contain ya Ini dia Hulit Coba true ball Kesitu oke Fubo nya harus dapet Dapet tuh Ya Ini juga pasti level Lawannya juga yang paling rendah kan Ya Tengar memukau Iya mau nembak bang Ini kagak gol nih 5 menit terakhir Dapet lagi Inzaghi Licin banget gila Nah gocek-gocek dikit bang Ayo saya mau jatak gol pake Inzaghi Gak bisa loh Kasih dulu kasih dulu Oke Nah itu kembalikan Ya Lari Astaga Dikit lagi dikit lagi Dapet Kasih Masuk Asli dari tadi Dari tadi gol terus loh Kayak nembak di posisi dia Lagi mau balik badan Lagi mau Ngadep kiri Ngadep kanan Gol terus Ini memang gagal Begitu mencetombol record Ya gak apa Nah Masih bisa satu peluang lagi kah Kita lihat Abisin dapet apa ya Iya sih Ingat gue tuh Kalo misalnya divisi 9 loh At least mesti Satu dua pertandingan Main lawan komputer dulu Baru akhirnya lawan orang di pvp Di Dream Team ini Nah Kasih Ya Hajar Hmm Gitu dia Gak tau kenapa gue merasa Ya mungkin karena gue pake headset dan kencang aja kali ya Nyetakbul suara supporternya kencang banget pak Bagus malah semakin jadi berasa kan Bahwa anaknya nyetakbul gitu loh Itu dia tendangan memukau Dari Isagi Inzaghi Asis dari Kubo Bagus gila Ditantangin Nembak kenir Post loh gila loh Paling keepernya lagi jaga disitu Itu ya Ya Nah Beres Kita lihat dapet apa setelah main satu pertandingan Dream Team Oke itu dia Liga eFootball Liga eFootball namanya maksudnya Berapa goal? Oh ya hat-trick udah pasti tuh Oke Sebenernya tapi Tapi ya gak masuk sih ya Gue kemana tuh mikir Pertama kali gue denger ada kolaborasi eFootball sama Bluelock Gue pertama mikir Apakah mungkin karakter animenya masuk ke game gitu kan Tapi Ya gak bisa sih Karena kan ini kan muka Muka Meskipun ini kan Memang karakter game Kayak Inzaghi nya Tapi kan muka asli gitu loh Gak bisa Jadi akhirnya mereka coba masukin desainnya doang lah ya Oke Tuh Inzaghi tuh Gak tau gimana sih mereka ngeliatnya Oh gak bisa diliat Bahkan nyatakan berapa goal Udah tuh Beres tuh Bonus 100% Siapa? Kubo Oke Terus ini tuh siapa tuh? Merchan Real face kayak itu Kayaknya iya deh Ini tuh lu dapet Gerard Moreno Wih real face nya keren juga Sama ini Luis Alberto ya Menengah premium Paselaga Paselaga Wih panjang juga paselaganya Itu ujungnya dapet apa? Oh ujungnya tuh yang dikiri tadi Ampere level 100 Gila Perpanjangan kontrak 10 hari Oke Nah ini coba ya Kayaknya masih kagak deh Kayaknya masih kagak deh Untuk promosi butuh 6 poin Atau gue harus promosi Gak tau kan? Coba deh Kita liat dulu dapet sesuatu atau enggak Karena gue baru main satu pertandingan tadi Duh Kok gak ada apa-apa? Kayaknya gak dapet apa-apa ya Ini kan tadi kan? Kampanye kolaborasi ini kan? Kerincian Bukan ya? Bonus login Oh nge-nge-nge Di misi tadi Tapi kan harusnya ada notifik Kalo ada sesuatu yang gue selesaiin Gak sih? Bukan ya Berarti bukan ini ya? Emang harus di dalam sini kah? Nih ini loh Memainkan Oh Memainkan laga Acara tantangan Bukan Bukan yang tadi Bukan ligai football Acara tantangan itu ya Berarti yang tadi ada Gambar blue locknya Berarti Yang Mana? Ini Nih Ini Terus Kok ilang tadi ya? Bukan-bukan Bukan ini Bukan di sini gak sih? Gue gak bisa Gak bisa ke sini Tantang Oh ini Iya ini Ini ya? Iya ini Buat dapetin Masuk Tapi ini VCI lagi pak Bentar bang Jangan bang Jangan langsung masuk-masuk aja bang Jumlah Oh iya ini Ini Dapatkan 3 plus point Jumlah laga maksimal 3 Pemula levelnya Kalo beneran jujur agak males sih Cuman kalo misalnya emang dapet Kesempatan buat dapetin pemain berikutnya Yang gue sekarang tidak bisa dapetin Ya harus dikerjain gak sih berarti? Ya itulah kira-kira lah Hilang Bener-bener hilang kan? Iya gak ada udah Kelar Daftar main spesial Iya gak ada Tuh Yaudah Jadi Ya kalo misalnya gue ada yang salah-salah ya boleh Anda Komen aja Tapi Gue akan usahakan kelarin tadi Kalo misalnya emang Lu komen ya Kalo misalnya emang dapet beneran Bisa dapetin pemain berikutnya Kalo misalnya enggak ya ngapain kan? Tapi kalo misalnya emang bisa dapetin pemain berikutnya Gue akan mainin supaya dapet Terus ya baru Mungkin gas Dan kalo misalnya abis ini gue main Liga eFootball Tadi langsung ketemu orang Berarti bisa di video berikutnya Oke? Jadi Kira-kira Itu saja untuk video EFootball Kolaborasi dengan Blue Lock Setelah Beberapa bulan tidak main game ini Mana tadi? Taktik permainan disini ya? Nah itulah Kira-kira timnya seperti itu Inzaghi ya Ya bagus banget lah Dengan 102 Kesadaran menyerang Dan 93 finishingnya dia Terus akselerasinya juga sebenernya 1 lagi Dan ini belum mentok Masih bisa dinaikin Berarti bisa tembus berapa? 101? 102 mungkin? Ratingnya Akan lebih gila lagi nanti Kartu ini Kartu Inzaghi Terima kasih Buat Anda sudah nonton Saya tunggu di komen saran-sarannya Dan Kalau bisa lama lanjut Ya lanjut Kalau nggak ya sudah Oke? Sampai jumpa di Video-video CJM berikutnya Gue nggak mau janji video eFootball Terima kasih sudah nonton Bye